kemudian untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana di atas 3 tahun dan warsanya ketika dilakukan oleh anak di bawah 18 tahun adalah 12 dibagi 3-4 tahun dan yang terakhir untuk tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup atau pidana mati untuk perbuatan yang dilakukan oleh anak di bawah 18 tahun adalah 18 dibagi 3 sama dengan 6 tahun kawan-kawan sekalian mohon maaf ini hitung-hitungannya agak bermasalah buka bukumu kita bertemu di TEDU salam jumpa kawan-kawan sekalian ketemu lagi dalam podcast TEDUCATION pada podcast kali ini kita akan membahas satu topik tentang hukum pidana kawan-kawan sekalian yaitu tentang keluarsanya suatu perkara di dalam tindak pidana tapi sebelum itu saya cuman terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini dan bagi yang saat ini sedang menonton tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya baik teman-teman sekalian kenapa kita membahas tentang keluarsa suatu perkara dalam perkara pidana bahwa seringkali kita lihat di dalam media ya ada beberapa kasus yang ternyata setelah dilakukan proses penuntutan ternyata negara tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan penuntutan jadi menurut kitab undang-undang hukum pidana ada tiga alasan negara hapus kewenangannya untuk melakukan penuntutan yaitu yang pertama kenapa negara tidak punya kewenangan penuntutan yaitu yang pertama karena perkara tersebut nebis in idem artinya perkara itu sudah pernah diputus secara inggerah oleh pengadilan negeri yang lainnya atau yang kedua karena terdakwanya meninggal dunia kalau terdakwanya meninggal dunia lalu siapa yang akan menjalankan atau bertanggung jawab atau perbuatan yang dia lakukan dan yang terakhir yaitu karena daluarsanya suatu perkara atau perkara tersebut telah dinyatakan lewat waktu nah permasalahnya adalah ada pertanyaan juga mahasiswa yang pernah bertanya kepada saya apa pak urgensinya apa pentingnya kemudian mengatur daluarsanya suatu perkara pidana bukankah nanti malah jadi apa ya tidak menunjukkan kewibawaan hukum ketika seandainya ada seseorang yang telah ditangkap ternyata mau diperiksa perkaranya hanya karena lewat waktu kemudian orang ini dibiarkan bebas begitu saja untuk tidak menjalani atau tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya nah setidaknya menurut Prof. Edi Hiari ada dua macam alasan kenapa daluarsanya itu perlu diberikan sebagai bentuk alasan hapusnya kemenangan negara untuk melakukan penuntutan yang pertama yaitu alasan buku materialnya bahwa menurut Prof. Edi Hiari dengan mengutip pendapat dari Simon bahwa tidak semua perkara pidana itu teman-teman sekalian akhirnya pada akhirnya nanti perlu dilakukan penuntutan setelah berbeda zona waktu gitu ya berbeda waktunya misalnya untuk perbuatan yang dilakukan hari ini kemudian orangnya melarikan diri kemudian orang ini tertangkap 5 atau 10 tahun yang akan datang relevansinya sudah hampir dipertanyakan apakah perlu kita menghukum pelaku yang dilakukan perbuatannya itu 5 atau 10 tahun yang lalu seperti itu sehingga mungkin suatu ketika orang ini ketika tertangkap dia sudah mengalami perubahan sudah lebih baik dan lain sebagainya sehingga itu alasan yang pertama disampaikan oleh Prof. Edi Hiari kenapa kemudian perlu diberikan pengaturan tentang daluarsanya suatu perkara yang kedua itu dalam alasan hukum formilnya yaitu kalau sudah lewat batas waktu misalnya sudah lebih dari 10 tahun misalnya bagaimana daya ingat seorang saksi jika memang masih ada saksinya atau kalau ternyata perkara itu tidak diatur daluarsa misalnya perkara terjadi 40 tahun yang lalu misalnya kasus pelanggaran hamperat ini kan sudah tidak ada daluarsanya itu bisa dilakukan untuk perkara mundur lagi untuk perkara teraktif yang dilakukan 50 tahun yang lalu misalnya pelakunya mau diadili hari ini pertanyaannya apakah saksi masih memiliki daya ingat yang sama dengan 40 tahun yang lalu sehingga kalau mau mengadili seseorang ini apakah masih relevan ketika dipertimbangkan berdasarkan keterangan saksi yang mungkin dia sudah lupa-lupa ingat ya sudah samar-samar daya ingatnya atau saksi sudah banyak yang sudah meninggal dunia saksinya sudah mulai hilang barang-barang bukti yang dikumpulkan sudah mulai tidak kelihatan wujudnya dan lain sebagainya sehingga dalam kepentingan hukum formilnya apakah kemudian ini masih perlu untuk dilakukan penuntutan itu alasan yang kedua kenapa munculnya daluarsa menurut Prof. Edi Hiari dengan mengutip dari berbagai macam rujukan para ahli ada satu tambahan teman-teman sekalian kenapa daluarsa itu perlu untuk diatur atau dilakukan yaitu dalam segi kepastian hukumnya kalau saya mengatakan bahwa ketika ada seseorang yang tidak pernah dipermasalahkan ya secara hukum tiba-tiba 30 tahun berikutnya dia dituntut untuk sesuatu yang pernah dia lakukan puluhan tahun yang lalu sehingga perkara ini sudah tidak ada urgensi penuntutannya anggota keluarga dan waris korban sudah meninggal misalnya saksi-saksi sudah tidak ada sehingga apakah masih perlu untuk dilakukan penuntutan kepastian hukum bagi pelakunya terus bagaimana dia selamanya tidak dapat tenang karena dia tidak pernah dilakukan penyidikan tahu-tahu dia juga tidak pernah kabur kemana-mana karena tiba-tiba perkaranya jungkit kembali yang pernah dia lakukan 30 tahun yang lalu ternyata dibuka lagi pada saat dia sedang akan persiapan untuk memasuki dunia hidupnya yang baru misalnya yang menjadi orang-orang benar-benar baru tiba-tiba dia dipermasalahkan untuk sesuatu yang dilakukan puluhan tahun yang lalu nah ini beberapa alasan yang terakhir itu dari saya pribadi ya untuk yang dua sebelumnya alasan hukum material dan hukum formil itu kita mengutip dari pendapat Prof. Edi Yari jadi itu alasan kenapa perlu diatur tentang daluarsa suatu perkara kawan-kawan sekalian nah sekarang pertanyaannya lalu bagaimana bentuk daluarsa suatu perkara pidana tersebut ada berapa batas waktu atau berapa rentang tenggang waktu dari daluarsa suatu perkara itu ada empat pembagian untuk daluarsa menurut kitab undang-undang hukum pidana teman-teman sekalian yaitu yang pertama untuk tindak pidana yang dilakukan dengan percetakan itu daluarsanya satu tahun ketika perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan media percetakan daluarsanya adalah satu tahun kemudian yang kedua ketika ada perbuatan pidana yang diancam dengan pidana maksimal tiga tahun maka daluarsanya adalah enam tahun jadi ini batas perlakunya yang kedua ketika dia diancam dengan dia melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana maksimal tiga tahun itu daluarsanya adalah enam tahun untuk tindak pidana yang diancam di atas tiga tahun maka daluarsanya adalah dua belas tahun maksimal setelah lewat dua belas tahun maka perkara itu memasuki atau sudah tidak dapat lagi dilakukan proses penuntutan dan yang terakhir untuk perkara pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maksimal daluarsanya adalah delapan belas tahun jadi ini adalah empat empat penghitungan waktu daluarsa ya mulai dari yang tindak pidana terkait dengan percetakan itu satu tahun daluarsanya kemudian yang kedua diancam maksimal tiga tahun ini enam tahun daluarsanya dan yang ketiga di atas tiga tahun ancaman pidananya maka daluarsanya adalah dua belas tahun dan yang terakhir ketika perbuatan yang dia lakukan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka daluarsanya maksimal adalah delapan belas tahun ketentuan ini tidak baku teman-teman sekalian karena ada pengecualiannya yaitu ketika pelaku tindak pidana itu adalah anak-anak atau berusia di bawah delapan belas tahun maka ketentuan empat hal daluarsa tadi itu dikurangi sepertiga ya jadi untuk tindak pidana yang terkait dengan percetakan ketika dilakukan oleh anak-anak di bawah delapan belas tahun maka daluarsanya adalah empat bulan sepertiga dari dua belas bulan kan empat bulan ya kemudian yang kedua daluarsanya untuk perbuatan yang diancam maksimal tiga tahun daluarsanya adalah dua tahun kemudian untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana di atas tiga tahun daluarsanya ketika dilakukan oleh anak di bawah delapan belas tahun adalah dua belas dibagi tiga empat tahun ya dan yang terakhir untuk tindak pidana yang diancam pidana seumur hidup atau pidana mati untuk perbuatan yang dilakukan oleh anak dua belas tahun adalah dapet belas dibagi tiga sama dengan enam tahun kawan-kawan sekalian mohon maaf ini itung-itungannya agak bermasalah gitu ya jadi itu perbedaannya untuk penghitungan daluarsanya KUH pidana kita sudah memberikan batasan-batasan untuk perbuatan-perbuatan tindak pidana seperti apa yang diberikan batasan maksimal ancaman pidananya kemudian pertanyaan berikutnya lagi tentang daluarsanya adalah bagaimana cara untuk menghitung daluarsanya perkara itu teman-teman sekalian sejak kapan dimulainya daluarsanya itu ketika ada seseorang melakukan tindak pidana lalu sejak kapan perbuatan itu mulai dihitung mundur untuk daluarsanya misalnya dia melakukan perbuatan hari ini kemudian dia melarikan diri sampai kapan dia dapat dikategorikan memenuhi daluarsanya perkara nantinya nah kalau dia melakukan perbuatannya hari ini untuk tindak pidana yang terkait dengan percetakan uang palsu misalnya atau ujasa palsu atau lain sebagainya maka penghitungan daluarsanya itu dihitung ya satu tahun daluarsanya untuk orang-orang dewasa itu dihitung ketika uang palsu tersebut sudah digunakan kalau dicetak tapi dimasukkan dalam dompet tidak dipakai maka belum berlaku ini daluarsanya tapi ketika uang palsu tadi kemudian dipergunakan tahun berikutnya ya sekarang kita nyetak tahun berikutnya itu kita pakai uang palsunya itu maka dihitungnya daluarsanya itu adalah satu hari setelah sesaat satu hari setelah uang palsu tersebut dipergunakan tapi untuk tindak pidana lain yang tidak terkait dengan percetakan maka berlakunya daluarsanya daluarsanya adalah dihitung satu hari setelah perbuatan itu dilakukan teman-teman sekalian tapi ada juga perbedaan pendapat yang terkait dengan pelaksanaan daluarsanya teman-teman sekalian khususnya kalau kita mempertimbangkan bentuk dari tindak pidana nya ya ada tindak pidana tertentu yang penghitungan daluarsanya juga berbeda-beda misalnya tindak pidana material tindak pidana material itu tindak pidana yang dilarang yaitu akibatnya misalnya pembunuhan ada seseorang yang menusuk orang lain itu sekarang tanggal 2 sekarang tanggal 3 November ditusuk orang ini kemudian setelah ditusuk dia dirawat di rumah sakit meninggalnya tanggal 10 November sejak kapan daluarsanya itu dihitung sejak ditusuknya atau sejak setelah dia meninggal jawabannya adalah setelah orang ini dinyatakan meninggal dunia itu ketika tindak pidana tindak pidana material akibat yang ditimbulkan yang dikehendaki oleh undang-undang tapi untuk tindak pidana formal mencuri misalnya perbuatan yang dilarang adalah mengambil barang milik orang lain maka penghitungan daluarsanya setelah barang itu berhasil berpindah tangan dari si pemilik menjadi pemilik orang yang mengambil barang tersebut jadi itu penghitungan daluarsa dan ruang lingkup dari daluarsa perkara inti utamanya dari daluarsa itu diciptakan adalah untuk melindungi kepastian hukum dari si pelaku kemudian untuk dari segi hukum materialnya tentang perlu tidaknya sih sekian tahun berikutnya perkara ini masih dituntut dan secara hukum formil apakah masih relevan ketika perkara itu disidangkan dengan menggunakan alat bukti atau barang bukti yang sudah lampau yang tingkat akurasinya juga sudah dipertanyakan dan lain sebagainya sehingga istilahnya lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya maka oleh karena itu perlu diatur yang namanya batas tentang waktu untuk daluarsanya perkara teman-teman sekalian baik teman-teman sekalian kurang lebih itu video singkat kita kali ini tentang daluarsa perkara sebagai bagian dari alasan hapusnya kewenangan menuntut dalam perkara pidana untuk materi hukum pidana semoga bermanfaat untuk kita semuanya semoga tetap sehat selalu nanti kita bertemu di T.E.D.U. salam sehat saya T.E.F.N.D sampai jumpa selamat menikmati